Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue Irman di C Mistri Cerita Mistis para Pendaki Gimana kabar kalian minggu ini? Semoga sehat-sehat selalu ya Oke, udah-udah nunggu cerita dari Pangeran William kan? Yap, jadi disini gue akan kembali membacakan Kisah dari Arman bukan Maulana Yang pada waktu itu mendaki ke Gunung Salah Tepatnya di tahun 2013 Sebelum negara api menyerah Kisah asmara Arman dan Melah Dilanda perahara yang cukup pelik Usia muda yang labil Membuat hubungan seorang Pangeran Dan Ratu dari United Kingdom ini Harus berhenti Pelantaran sifat ego dari masing-masing mereka Meski keduanya masih saling cinta Namun disini muncul tokoh baru Yang bernama Akbar Akbar yang tidak lain tidak bukan Adalah sahabat Arman sendiri Yang kala itu Diam-diam juga mencintai Mengetahui hubungan yang renggak dari Pangeran dan Ratu Elizabeth ini Akbar pun masuk ke tengah-tengah mereka Dan saat itu juga Melah menerima Tidak lain semata-mata untuk menguji Seberapa besarkah cinta Arman terhadap dirinya Adakah rasa cemburu terhadapnya Kisah yang begitu pelik Persahabatan Drama Cinta Pendakian Dan horror Komedi Akan kita bungkus Menjadi sebuah cerita yang serius Namun tetap santai Dan tanpa basa-basi lagi Kita langsung masuk aja ke ceritanya Di suatu hari Adul Tagundal Gandul Alias Sakdul Rindu dengan pendakian Kala itu dia mencoba mengajak gua Mela dan juga Akbar Mungkin Adul ini gak tau mengenai ini semua Bahwa sedang ada masalah di tongkrongan Yang jauh lebih penting buat diselesaikan Dibandingkan menghayukan ajakan Adul Untuk mendaki gunung kembali Bang Kalau gua ngajak lu naik lagi Kira-kira lu mau kaget Sama siapa Dul Kita berempat bang Nanti gua ajak temen gua deh Dia ada pesantren semua Waduh Rada ngeri gua Dul Kalau muncak sama anak pesantren Soalnya Mereka itu sensitif Sama hal goib Tenang Itu mah bisa diatur bang Jawab Adul Yaudah yuk bang Sama Mela Lu Gua dan Akbar Nanti gua juga ajak temen gua itu Yang anak-anak santri itu Wah Enggak deh Dul Mending lu ajak mereka aja lah Yaudah gini deh Kalau mereka pada mau Pokoknya lu harus mau ya Lu buktiin ke gua bang Kalau lu memang solidar ke gua Ancam Adul Sialah nih orang Makin minter bay Mojokin guenya Pilihan berat nih Kalau gua nolak Gak enak juga sih Sama si Sakdul Sedangkan Dia selalu hayu Kalau gua ajak Yaudah iya Dul Tapi jangan dadahkan ya Siap bang Pokoknya nanti gua kumpulin anak-anaknya dah Sampai beberapa minggu kemudian Adul berhasil mengajak semuanya Sehingga mau gak mau Gua pun harus ikut Sesuai janji ya bang Semua udah oke Ketiga temen gua juga udah oke Tinggal lu nih Iya Dul Nah gitu dong Baru nih abang-abangan gua Emang kita mau muncak kemana sih Dul Ke Gunung Salak bang Ikut kagak ya Tapi males gua udah merah Yaudah lah Ikut aja deh Gak enak juga gua sama si Sakdul Gumam hati gua Yang sedikit bisa diajak kompromi Entah kenapa Pendakian kali ini romannya gak enak banget Gunung Salak memang gak tinggi-tinggi amat Tapi itu loh Bumbu cerita mistisnya bikin gua rada ciut Kalau bukan Adul yang ngajakin mah Oh gak gua Kemudian Sakdul dan ketiga teman santrinya pun menghampiri gua Dimana posisi hari itu adalah hari pendakian rencananya Adul Assalamualaikum Sapa Adul Masya Allah Waalaikumsalam Dul Baik Pertama-tama Dan yang paling utama Alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan hari ini Kita diberikan sehat walafia Sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas mendakiah Cerama Adul Masya Allah khair khair Jawab gua Kenal ini bang Temen gua anak pandai gelang Banten Temen gua nyantre nih Terangsak Dul Subhanallah Dul Jalan kiai semua Khair 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 Lu kenapa sih bang Gak apa-apa Dul Ya perkenalkan Nama saya Arman Tapi bukan Maulana Tepatnya saya adalah konco dari Sakdul Iya man Jadi yang tinggi ini namanya Dar Dan yang gak tinggi-tinggi amat ini Namanya Der Terus yang paling kecil ini namanya Dor Jadi kita panggil ketiga teman Adul ini Dengan nama Dar, Der, dan Dor Soalnya privacy mereka harus gua jaga Itu amanah dari ketiga temannya Adul Yang sekarang pun menjadi teman gua juga Beneran mau mendaki nih Akang-Akang Tanya gua Iya bang Kami sengaja main kesini tuh Untuk mendaki bareng abang Ucap Dar yang paling tertua Dari Der dan Dor Oke deh kang Yang penting jangan baperan aja ya Soalnya gua sama Adul itu Kalo udah ngomong suka asal jeplak Siap deh Emang kami pertiga juga sama sih Suka kayak gitu Berarti ini jalan ninja kita Iya gak? Tanya Adul Mengompahkan pasukan Iya Dul iya Dah pokoknya nih Ari punya lu dah Sak Dul yang punya hajat Dan setelah perkenalan singkat ini Kami pun mencoba menghampiri Mela Akbar dan juga Mega Jadi mereka ikut juga di pendakian ini Akbar dan yang lainnya pun menunggu Di pintu masuk tol Balar Raja Timur Dikarenakan akses via tol Lebih direkomendasikan Karena durasi perjalanan Yang dibilang sangat singkat Tapi kalo udah sampe Bogor Pasti macet mah macet aja Mela pun mengarahkan mobilnya Menuju Cidahu Sukabumi Dikarenakan kali ini Kita akan mendaki gunung salak Via Cidahu Dan tanpa gua sadari Gak taunya si Der ini mabuk perjalanan Radawas weso juga gue nyari kantong plastik resek Amang jangan muntah tuh Malu-maluin aja Ucap Dor si paling kecil Iya maaf Amang gak biasa banget naik mobil Apalagi jarak jauh gini Ucap Der sesekali menahan muar Kursi tumpangan paling belakang Terdengar heboh Lantaran Der harus merasakan muar Akibat mabuk perjalanan Seumpah masih adul nih yang mabuk Abis sekali gue cengin Gue mam gue Kalo yang mabuk gue Gue yakin nih pasti Bang Arman cengin gue Sepanjang masa Ucap adul Ini orang makin sakti Ngomongan gue dalam hati Dia ungkapin langsung Apa jangan-jangan Efek kodam celana dalam itu kali ya Pikir gue Hei ente Sakdul bin Kirtun Jangan syakali-kali Ente sehujun sama aneh ya Jawab gue pake logat arah Astagfirullah Sesungguhnya Saya tidak bermaksud seperti itu Sahut adul Dengan logat rumah irama Hei sakdul Ente jangan berbohong sama aneh Mau ente nanti kuala Dan seketika Mela yang sibuk menyetir Pun langsung tertawa Dengan obrolan antara gue dan sakdul Oh iya lupa Kan ada akbar yang duduk di sampingnya Mela Kang Der masih mual Iya nih Bang Lumayan lah Masih jauh ya Iya Kang Sama saya juga mual banget ini sebenarnya Jawab gue Abang juga mabuk perjalanan Tanya Der Iya ini lebih dari mabuk perjalanan Tapi ini namanya mabuk sama kehidupan Jawab gue Dan setelah membahas dunia permualan Akhirnya kami pun sampai di basecamp pendakian Cidahu Mengurus si maksi Dan mengurus orang yang mabuk perjalanan juga Bisa jadi ini pendakian anti pecanda deh Dikarenakan gunung salak memiliki mitos larangan Seperti dilarang menanyakan keberadaan salak di gunung ini Star pendakian pun digas Kurang lebih pukul setengah tiga sore Dengan akbar dan Mela di depan Disusul Dar, Der, Dor, Mega, Gua, dan Adul di urutan paling belakang Bang disini kita rada jaga lisan kita ya Ajakan Adul Ternyata Abdul Bayhaki pun merasakan apa yang gue rasa Dan singkatnya rombongan kami pun sampai di pintu rimbah Definisi hutan yang lembab Lumayan membuat bulu kuduk merinding Segini siang apalagi malam kali ya Mungkin asumsi gue yang terlalu parno di pendakian ini Tapi entahlah Yang jelas selama langkah pendakian di pacu Gue sering banget merinding gak jelas Duh Bang Jan bercanda bang ah Gue ngomong juga belom Kirain mau bercanda gitu bang Namun tiba-tiba Saat itu angin membawa suara wanita minta tolong Ke arah kami semua Semuanya pun mendengar Bukan cuma salah satu dari kami Dan seketika kami semua pun saling bertatap muka Seolah bertanya suara siapa yang meminta tolong barusan Yuk lanjut Ajak Akbar Pertlah lu Memang di pendakian ini Gue sengaja membuat jarak dengan Akbar dan Mela Sejak keberangkatan pun Tidak ada obrolan yang tersaji Di antara kami bertiga Waktu pun serasa makin gelap Sekitar pukul jam 4 Lewat 15 menit Akhirnya kami sampai di simpang bajuri Yuk simpang bajuri Rehat dulu ya kawan-kawan Ucap Mela Sesekali melirik gue Eh cantik doang Beraninya main belakang Hahaha Kesel aja gue mah Kalau bukan karena si adul Gak mau gue jadi saksi ke uwan Akbar dan Mela Kang Ente masih mual Alhamdulillah udah gak terlalu bang Ucap der Subhanallah Ente yang gak tau apa-apa aja sampai mual ya kang Apalagi kita ini Sindir gue ke Mela Aroma melati pun mewarnai Perisiratan sementara kami Dar yang mengetahui sisi dunia goi pun Langsung mengajak Mela Untuk melanjutkan perjalanan ini Yuk teh dilanjut Ajak Dar ke Mela Mela yang menyadari itu pun langsung bergegas Memasukkan botol minumnya ke keryel Dan seperti biasa Bakar udut adalah cara gue Memompah adrenalin Di balik ciutnya nyali gue Namun kali ini Ada sesuatu yang menahan Mela dan Akbar Mereka lebih memilih melanjutkan perjalanan Selepas azan maghrib Duh sedu kopi dong Iya jelas lah bang Pokoknya Mela dan Akbar Juga jaga jarak banget deh sama gue Lah iyalah orang gue yang tersakiti Mega mau teh manis Tanya Adul Boleh Dul Gue bawa jahe nih Dul Sahut dar Jahe janda heleng Ucap gue Tetep aja cuy Ngejaga lisan mau kayak gimana pun Gue gak sanggup kalau gak cengin sisak Dul Dul gimana kalau kita eksperimen Tanya gue Eksperimen apa bang Kopi campur jahe Dul Campur minyak rem aja bang sekalian Ya janganlah sak Dul Nanti nyuruput kopinya ngekui kita Lagian lu bang aneh baik Betek lu ya Berisik Dul Sementara waktu berputar turun Mengiring kami semua mengingat Kewajiban yang harus kami lakukan Ya ibadah sholat maghrib Mau dimanapun Dan mau bagaimanapun Dengan kondisi apapun Tidak boleh Seorang muslim meninggalkan sholatnya Baik Mak Marsyanda Kata-kata itulah Menjadi patokan hidup gue Yang meskipun Gue seorang anggurman Dan adun sebagai bartendernya Tapi tetap ibadah nomor wahid di hati Yang terasa kotor ini Tayamum pun menjadi alternatif kami bersuci Untuk menjalankan ibadah sholat maghrib Jangan deket gue dong sholatnya Kenapa emang bang Bercanda nanti Yang ada gak husuk lagi Iya iya bang Baik buruknya kita Juga terpengaruhi Dari segi lingkungan Buktinya di pendakian Barang ketiga santri ini Gue bisa menjalankan ibadah Barang mereka Dan setelah kami menjalankan Ibadah sholat maghrib Ngudut ngupi bentara Dan langsung capcus Melangkah tipis-tipis Menuju kedalaman hutan lembab Gunung Salak Dan sekitar kurang lebih 60 menit berjalan Langkah kami harus terhenti Lantaran kabut tebal menyelimuti kami semua Kami pun saat itu memilih diam Dan duduk sementara Sembari menunggu kabut pergi Dul Kabut kayak gini Kalau dilihat dari bawah gunung mah indah ya Tapi kalau kita yang ngerasain disini mah Berak dul Iya bang Tapi kayak ada suara orang melangkai ya Tanya adul Shhh Dul Sans Jangan panik Soalnya gue udah parna duluan nih Sebenarnya saat itu Mega dan Dor melihat Adanya sepasang bola mata menyala Yang seakan sedang mengintai kami Yang tepatnya berada di belakang Mela dan Akbar Di barisan paling depan Tapi sisanya kami tidak melihat apapun Hanya sesekali Sakdul yang terlihat ngupil Menunggu kabut pergi Tapi tiba-tiba bayangan hitam besar melintas Tepat di depan mata kami semua Semua tim pun melihatnya Astagfirullah Bayangan itu terlalu offside dengan kami semua Mentang-mentang lagi ada kabut Bisa sedekat itu dia mengwujudkannya Kemudian terdengar suara zikir Allah Allah Yang dilantunkan oleh si Dor Dan dengan lugasnya Gue pun mengamati keadaan Ketiga santri yang terlihat tenang Dengan kondisi seperti ini Tidak ada ekspresi yang seolah-olah Menandakan kepanikan dari mereka Kemudian kabut terlihat mulai menipis Medan trek yang lumayan menguras tenaga Membuat gue rada halusinasi Seperti mencari kitab suci ke barat Haduh Dah kaya sungguh kong aja gue Man Bantuin gue kenapa? Pinta megak Oh Sini Bebe Ulurkan tanganmu Ucap gue Dan saat itu juga Mela pun langsung melotoh Rada mungsang-mangsing nih gue naik Terkadang sorotan senter adul Membuat gue kaget Pokoknya saat itu gue parno banget dah Ya Allah Zat yang maha pengasih dan penyayang Berikanlah aku kekuatan Layaknya Umar bin Khotob Dengan keberaniannya Amin Sepintas doa dari hati Dan saat itu Terdengar suara seperti Tung 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 Memang suara tersebut terdengar jauh Tapi Spekulasi gue dan Adulah Yang membuat suara tersebut Terasa dekat Suara apaan tuh bang? Suara kodok belentung dul Bedek banget kali ya bentuknya Suara sejauh itu terasa dekat banget Kalau didengerin Udah diem dul Tapi tiba-tiba Saat itu Ada suatu tangan Yang menyentuh Bunda gue Bau banget ini tangannya Sampai dentuman jantung gue Berdetak Gak keharuan Dan Ketika gue menengok Ternyata itu tangan si Sakdul Yang terlihat Dia mulai menciut Nyalinya Bang Tungguin gue bang Kaget gue Sakdul Kirain gue bukan tangan lu Hah Ada apa ini sama gue Kenapa gue jadi Cuyut gini sih Parnok banget gue saat itu Pikiran gue gak sebar-bar Pendakian lainnya Mungkin gue butuh sesuatu Tapi Dengan trek kayak gini Gak sempet buat gue ngudut Akbar dan Mela Kala itu Sesekali terlihat Saling bantu Melewati trek berbarengan Emang momen paling sialan dah Dan Kurang lebih 6 jam Perjalanan Akhirnya Kami pun sampai Di pos bayangan Lega banget dah gue Bisa sampai di puncak bayangan ini Waktu itu Menunjukkan Pukul setengah 12 malam Kemudian Kami langsung duduk Meluruskan kaki Nyender Di pepohonan Beralasan keril Berdah Si Sakdul Jatuh Kala itu Kenapa lu Dul Hahaha Lemes gue bang Ada-ada saja Yang teh Dul Masya Allah bang Ini butuh Kauan mamadu ini Bikin teh hangat Oplas jahe lagi Dul Lumayan enak tuh Iya Dul Bikin lagi deh Sahut mega Dan gak tanggung-tanggung Kira-kira Senampan Si Sakdul Bikin teh jahe Mana rasa jahe Semua lagi Gak ada rasa remanisnya Sama sekali Lu sengaja Ngegodok gue dul Pake jahe Lagian lu bang Ngomporin orang-orang baik Kemudian Kami semua pun tertawa Kecuali Mela dan Akbar Yang terlihat Sangat cuek Bodo amat lah Kemudian Bongkar tenda Jadi tugas gue Adul dan Akbar Dan setelah selesai Gue pun langsung Membantu Mamang Santri Memasak Spesial malam ini Menu liwat Ala pondo pesantren Pandegla Dan ternyata Adul dan ketiga temannya Sudah membawa bahan liwat Dari rumah mereka Mereka sudah Melencanakan acara Memasak Jauh-jauh hari Sebelum pendakian ini Memang Dunia pencernaan Selalu jadi nomor satu Buat Adul dan kawan-kawannya Kang Ngudut nih Ucap Gue Menawarkan Sebungkus rokok Kalem-kalem banget Ini orang Terlihat cuek Dengan keadaan Tapi tidak terlihat Lelah juga Selama pendakian Dan sambil Menunggu santap malam Kangdar Kembali Mengajak kami Untuk Menunaikan Ibadah sholat isya Di pos Bayangan ini Satu hari Auto ikutan Jadi santri juga Sambil mendaki Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Uluk salam pun terucap Dari Kangdar Yang menjadi Imam sholat kami Selama pendakian Itu juga menandakan Berakhirnya Ibadah sholat isya kami Rada enak Gue sama jahe Buatan si Sakdul Si Allah Emang itu orang Kalau ngoplus Nggak sesuai takaran Mega lagi ngapain Nih Masak sosis Mau Mega suka sosis Ya suka lah man Gue punya kornet nih Mau gak Yaudah sini Sekalian goreng aja man Jangan dong Nantinya lepet lah Bodo amat dah Mau ada melah kek Mau ada santri temen Adul kek Intinya gue bete banget Kalau saling diem Kayak gini Kok lepet Yaudah sini Sekalian goreng Ucap Mega Nanti aja deh Kelak Ini kan menjadi Mood bosternya Kamu nanti Tawa Adul Aduh Yang pokam Sisi Sakdul Mereka sampai Nahan tawa Sejak gue mulai Bercandain si Mega Kok Akbar Gak ada dialog ya Mungkin Akbar dan Mela Malu sama gue Sehingga mereka Enggan berbaur Kongko Barang kami Sebenernya Gue juga gak Mempermasalahkan Kelakuan mereka Cuma gue gak Mau so asik aja Ke Akbar dan Mela Dan setelah Obrolan diwarnai Candaan Akhirnya Makan malam pun Siap dihidangkan Segera kami Berbaur Menikmati Nasi liwat Yang sesekali Terasa panas Saat gue pegang Tapi Sekejap Kunyahan kami Semua terhenti Dengan suara Tawa cekikikan Nenek Nenek Makan nih semua Ucap Dar Menawarkan Kepada siapa Gue pun gak tau Aduh Iklan dulu dong Gue juga butuh Asopan energi Buat besok Jangan ganggu dulu Ini kan lagi Jadwalnya makan Dan setelah Beres madang Tiba-tiba Semua sumber cahaya Mati berbarengan Yang sehingga Membuat pandangan Menjadi gelap Gulita Eh Apaan sih lo Sak dulu Meluk-meluk gue Ini gue mega man Sahut mega Yang gak keliatan Mukanya Oh iya iya Jangan panik Gue bakal ngejagain Lo mega Peluk sini peluk Yang kencangan ya Sebuah anugerah Di saat situasi Yang aslinya Horror banget Dan setelah Gue dan Adul Bisa mengendalikan Senter kembali Di saat cahaya Mulai terang Gak taunya Dari belakang Mela dan Akbar Ada ibu kos Kaget gue Segeralah Gue pun memanggil Mela yang Tidak menyadari Keberadaan ibu kos itu Alias Kuntilanak Yang tepat Di belakangnya Mel Akbar Sini dulu Bentaran Pinta gue Mega terlihat Ketakutan saat itu Padahal ini Bukan kali pertamanya Dia melihat Sosok makhluk halus Bisa jadi Ini hanya Modus mega aja Buat meluk gue Aduh Menang banyak juga Si gue Kenapa man Tanya Mela Sini dulu Mel Bentaran Bentaran Sahut mega Yang sedang Berada di pelukang Dengan Kehangatan Penuh Kasih sayang Dan indah Dan mesra Setelah Mengampiri kami Kemudian Barulah Mela dan Akbar Menyadari Bahwa Sosok tersebut Berada tepat Di belakang mereka Yang hanya Berjarak Kurang lebih Dua meteran Makhluk disini Itu berani Nyamperin Sampai deket-deket Banget lagi Mega Nanti Tidurnya sama Gue aja ya Pinta Gue Wet Wet Macem Macem Sahut Mela Apaan Si Lumel Orang Cuma Bercandaan Doang Dan Kemudian Kangdar Pun Mulai Berinteraksi Dengan Makhluk Makhluk Di Sekitar Ini Perbedaan Kangdar Dan Septy Si Cewek Indovod Itu Cuma Dari Cara Interaksinya Saja Tapi Tetap Gue Gak Bisa Ngeliat Apa Apa Dan Dengan Hitungan Menit Kangdar Berhasil Mengusir Si Ibu Kos Itu Yang Perlahan Samar Lalu Menghilang Berasa Aman Sih Tapi Gue Kasian Juga Sama Si Kangdar Yang Harus Membuang Setengah Energinya Hanya Untuk Melancarkan Pendagian Ini Dua Batang Udut Dan Segelas Kopi Gue Persembahkan Untuk Kangdar Anak Santri Dari Pandegla Yaudah Lu Tidur Duluan Aja Ya Gue Mau Ngopi Dulu Pinta Gue Kemega Bukan Kemela Kemudian Gue Pun Menghampiri Kangdar Dan Adul Yang Terlihat Asik Berbincang Padahal Barusan Kami Melewati Fase Serah Tapi Kangdar Seperti Terlihat Biasa Biasa Saja Assalamualaikum Ucap Gue Sembari Membawa Kopi Waalaikumsalam Maaf Aja Nih Bang Ya Nggak Ada Receh Jawab Adul Beuh Ngajakin Becanda Nih Sakdul Maaf Pak Abdul Bayhaki Bukannya Bapak Adul Tadi Dicari Ibu Kos Ya Ah Males Gue Bang Suka Bawa Ibu Kos Luma Lagi Ya Lu Bicandain Gue Iya Maaf Maaf Bang Dan Setelah Ngalur Ngidur Ngobrol Ternyata Kang Dar Dandir Itu Penikmat Musik Group Wah Keren Banget Dah Beda Sama Si Sakdul Dia Lebih Menyukai Musik Dul Sumbang Yang Dcover Menjadi Musik DJ Yang Setiap Lirik Musiknya Pasti Ada Omongan Nungguin Ya Musik Adul Banget Dah Kayak Gitu Dan Hal Yang Paling Gue Takutin Itu Ketika Gue Lagi Ngomongin Hobi Musik Tiba Tiba Terdengar Suara Musik Gamelan Disana Salah Obrolan Nikayatnya Kemudian Kangdar Pun Langsung Mengajak Kami Masuk Ketenda Menurutnya Ini Sudah Lurut Malam Saatnya Isirahat Untuk Kami Dan Saatnya Beraktivitas Untuk Mereka Mungkin Lebih Tepatnya Kita Harus Saling Menghargai Dan Kurang Lebih Sekitar 30 Menitan Suara Musik Gamelan Pun Terasa Makin Jauh Terdengar Jujur Gue Paling Gak Mau Dengar Suara Musik Dul Lu udah tidur Udah Bang Dari Tadi Sahut Adul Udah Kok lu Nyahut Sih Dul Ya kan Lu Nanya Makanya Gue Jawab Bang Iya Juga Si Jawab Gue Ini Sebenernya Siapa Si Yang Blokon Ampun Dah Lu Lagi Ngapain Bang Tanya Adul Dengan Matanya Yang Masih Terpejam Tebak Dul Gue Lagi Ngapain Gue Gatau Bang Kan Gue Lagi Tidur Jawab Adul Iya Juga Kan Dia Lagi Tidur Kenapa Gue Ngasih Tebak Tebakan Ya PA Juga Gue Bang Lu Belum Tidur Belum Dul Kok Lu Tau Sih Gue Belum Tidur Bukannya Lu Lagi Tidur Ya Tau Lah Bang Kan Lu Yang Ngomong Barusan Kalau Lu Belum Tidur Iya Bener Juga Lu Yaudah Gue Tidur Aja Sungguh Di Dalam Tenda Ini Isinya Orang Orang Belaon Semua Kemudian Rasa Lelah Membuat Gue Lelap Juga Sampai Ada Kejadian Dimana Si Akbar Yang Berada Satu Tenda Bareng Mela Dan Mega Tiba Tiba Heboh Gue Mendengar Saat Itu Gak Mau Kepo Tapi Menurut Penuturan Kangder Katanya Kaki Akbar Ada Yang Narik Yang Terdengar Penuturan Sepintas Dari Kangder Di Posisi Gue Yang Ngantuk Banget Yaudah Lanjut Tidur Lagi Ucap Salah Satu Orang Dengan Nada Liri Sontak Seketika Gue Pun Bangun Anjret Siapa Yang Ngomong Sedangkan Kangder Dan Kangder Sudah Terlihat Pulas Dengan Melanjutkan Tidurnya Lalu Seperti Ada Langkah Kaki Manusia Di Luar Tenda Namun Langkahnya Sangat Lamban Terdengar Kemudian Seketika Gue pun Menarik Kaki Yang Berdekatan Dengan Pintu Masuk Tenda Suara Langkah Kaki Tersebut Kadang Terdengar Kadang Juga Tidak Entah Kenapa Firasat Mengatakan Bahwa Ada Yang Sedang Duduk Di Luar Tenda Mau Guintip Takut Jam Sekerah Namun Jiwa Terasa Tertarik Seolah-olah Gue harus Cek Keadaan Sekitar Dan Setelah Gue pikir-pikir Mendingan Gue cek Ajalah Keluar Daripada Yang Lebih Menakutkan Lagi Apabila Suara Tersebut Adalah Suara Binatang Buas Selingat Selinguk Bentaran Di Dalam Tenda Gue Pun Memutuskan Untuk Keluar Tapi Ngintip Keadaan Dululah Kemudian Dengan Membuka Resleting Pintu Tenda Secara Perlahan Gue Pun Mulai Lirik Kanan Kiri Tapi Posisi Gue Di Dalam Tenda Dan Sesuatu Yang Yahud Terlihat Sangat Jelas Jelas Banget Pokoknya Makhluk Disini Menampakan Secara Dekat Gak Ada Jarak Diantara Kita Muka Gue Saat Itu Sejajar Dengan Dia Yang Duduk Di Pinggir Kiri Dan Salahnya Gue Itu Cuma Tengok Pake Mata Doang Tapi Kepala Gak Ditengok Kanan Kiri Alhasil Setengah Mukanya Melirik Gue Dengan Jarak Kurang Lebih Satu Setengah Meter Deket Banget Dah Pokoknya Bikin Gue Pengen Teriak Aja Namun Gue Bungkang Pake Tangan Gue Sosok Nenek Nenek Serem Banget Untung Pas Dia Lirik Gue Gak Sedang Cekik Kih Memang Dalam Kondisi Kayak Gini Aja Orang Indonesia Masih Ngerasa Untung Baik Resleting Tenda Pun Gak Sempat Gue Tutup Lagi Udah Lemes Banget Gue Dan Si Adul Pun Menahan Sakit Gara 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 Tangannya Gue Tindih Bodo Amat Amit Amit Dah Jangan Sampai Gue Ketemu Kayak Beginian Lagi Ini Sosok Seperti Yang Pernah Gue Lihat Di Pendakian Pertama Penuh Teka Teki Aduh Itu Rambutnya Kenapa Ngembang Banget Kenapa Nggak Di Konde Aja Sekalian Di Kek Pangke Atau Nggak Dicutbo Biar Kayak Pramugari Aduh Yang Nggak Tahu Perasaan Gue Kayak Gimana Mencoba Memijamkan Mata Gue Sebisa Mungkin Dan Seketika Kangder Pun Terbangun Duduk Dengan Menyilahkan Kakinya Apaan Lagi Sini Gue Udah Bingung Dah Harus Gimana Di Tengah Tengah Resisan Kangder Ini Kemudian Dengan Cepatnya Gue Pun Langsung Membangunkan Aduh Dari Posisi Tidurnya Sampai Posisi Dia Berdiri Keliengan Keliengan Duduk Mudah Amat Lah Apaan Sih Bang Lihat No Sider Kenapa Astagfirullah Adul Pun Langsung Membangunkan Kangder Bukan Cuma Kangder Tapi Semuanya Adul Bangun Inisiatif Sekali Dia Kenapa Man Tanya Mela Kagak Tau Juga Gue Kemudian Kangder Mencoba Berinteraksi Dengan Sosok Yang Menguasai Der Yang Sesekali Interaksi Memakai Bahasa Sunda Alus Yang Gue Gak Paham Sama Sekali Artinya Hanya Kata Ya Besok Pagi Kami Akan Turun Itu Saja Yang Gue Mengerti Kemudian Kangder Pun Mulai Siuman Kembali Dan Segera Kangder Mengambil Ali Kondisi Di Malam Ini Kami Pun Saat Itu Memutuskan Untuk Tidak Melanjutkan Tidur Dan Setelah Diskusi Kecil Akhirnya Kesepakatan Kami Ambil Untuk Tidak Melanjutkan Perjalanan Dan Turun Besok Pagi Yaudah Gak Apa-apa Kalau Emang Kondisinya Seperti Itu Besok Pagi Kita Turun Aja Ujar Mela Kami Pun Mengiakan Ajakan Mela Memang Kangder Juga Maunya Seperti Itu Beruntungnya Gak Ada Keegoisan Di Antara Kami Meski Kondisi Gua Mela Dan Akbar Lagi Renggang Gini Tapi Keselamatan Tetap Jadi Tujuan Kami Semuanya Duh Gue Punya Cerita Buat Lu Tapi Kalau Dari Rumah Aja Ya Iya Bang Sementara Cuaca Subuh Yang Dingin Terasa Menusuk Sampai Ketitik Paling Dalam Bang Ngopi Yuk Ajak Adul Dingin Banget Ini Kemudian Kangder Pun Yang Mendengar Obrolan Gue Sama Si Sakdul Seketika Langsung Menghampiri Yang Kemudian Mengajak Gue Ke Satu Titik Dimana Suhu Udara Disana Anget Banget Sini Bang Ikut Yuk Biar Tahu Alasannya Kenapa Kita Harus Turun Besok Pagi Kenapa Emang Kang Yaudah Yuk Ikut Aja Dan Kurang Lebih 7 Meter Dari Jarak Tenda Kang Dar pun Mulai Memegang Tangan Gua Dan Mengarahkannya Tepat Di Depan Gua Tangan Aja Bang Coba Rasakan Suhu Di Area Ini Terang Kang Dar Gua 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 Saat Itu Langsung Mengikuti Arahan Dari Kang Dar Memang Terasa Sangat Aneh Dimana Badan Gua Terasa Dingin Banget Tapi Tangan Gua Terasa Anget Ini Kenapa Ya Kang Nanti Aneh Ceritain Ke NT Bang Jawab Kang Dar Ini Terasa Aneh Seperti Ada Batasa Dimana Kami Berada Di Suhu Yang Normal Sedangkan Tangan Gua Yang Diarahkan Kedepan Terasa Jauh Lebih Hangat Seperti Dalam Ruangan Yang Pengap Udahlah Mending Gua Mundur Aja Ngeri Ngeri Aneh Si Ini Entahlah Apa Maksudnya Mungkin Kami Sedang Berada Di Garis Katul Seti Antara Gerbang Goib Dan Dunia Nyata Memang Yahud Nih Pengetahuan Goib Dari Kangdar Yang Kalem Maksimal Ini Kemudian Matahari Pun Menyinari Semua Perasaan Cinta Tapi Mengapa Hanya Aku Yang Dimarahi Eh Itu Mas On Trek Singcan Ya Namun Pagi Ini Kangdar Kembali Mengajak Kami Untuk Sarapan Pagi Dan Lagi Dan Lagi Nasi Lewat Menjadi Menu Favorit Pagi Ini Sambil Membantu Mega Dandor Yang Sedang Olah Mengolah Akbar Mengampiri Gue Mengajak Ngopi Pagi Kali Ini Man Ngopi Ini Iya Bar Sok Jutek Banget Gue Padahal Gue Juga Kangen Ngopi Bareng Si Akbar Sini Kalau Nggak Mau Gue Minum Kopinya Sahut Sak Dul Jangan Banyak Gaya Dul Ingat Tunggakan Ibu Kos Ah Parah Luh Mabangah Bobo Ibu Kos Mulu Jawab Adul Mungkin Dia Masih Trauma Dengan Kejadian Aneh Saat Pendakian Janji Suci Bang Buluk Akhirnya Setelah Cukup Lama Gue Nggak Ngepi Bareng Si Akbar Sekarang Bisa Terealisasi Juga Dan Gagal Puncak Ini Seakan Memberi Poin Positif Kepada Kami Puncak Bukan Tujuan Pendakian Melainkan Kehangatan Dan Kekompakan Harus Kita Hangatkan Kembali Di Tengah Dinginnya Keegoisa Sorry Ya Man Sudah Dada Jangan Ingatkan Gue Tentang Itu Lagi Kawan Gue Demen Dah Kalau Bang Arman Udah Sovetis Gini Sahut Adul Iya Bener Dul Kita Kan Sering Kopi Pasti Kata Kata Dia Bener Bang Bar Hahaha Keharmonisan Kami Bertiga Diwarnai Dengan Teman Baru Ketiga Santri Nyentrik Teman Adul Ngopi Barang Ini Terasa Hampah Tanpa Kehadiran Wanita Tentunya Jangan Pada Ngopi Dulu Sarapan Dulu Nih Kawan Kawan Ajakan Meda Pada Tim Kemudian Kangder Pun Membagi Nasi Demi Nasi Kami Semuanya Wangi Liwet Ini Kadang Mengingatkan Gue Pada Jaman Gue Kecil Dulu 6 Tahun Gue Mondo Cuma Bisa Masak Liwet Doang Tapi Gap Apalah Yang Penting Beres Sarapan Pagi Sebagian Bebenah Dan Gue Pun Melanjutkan Seruput Kembali Kopi Yang Terasa Semakin Dingin Bismillah Gue Ikhlaskan Mila Buat Lelubar Semoga Kalian Bisa Menempuh Mimpi Demi Mimpi Semoga Kalian Bisa Melewati Kerikil Bangunan Yang Belum Jadi Dan Semoga Kalian Bisa Hidup Bersama Sampai Maut Yang Memisahkan Kalian Doa Ini Disponsori Kopi Dingin Dan View Pemandangan Indah Yang Mulai Terlihat Di Gunung Saran Sebelum Melanjutkan Untuk Perjalanan Turun Kang Dar pun Mengajak Kami Berdoa Terlebih Dahulu Pokoknya Ini Pendakian Paling Islamidah Yang Pernah Gue Rasain Berdoa Berdoa Tidak 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 Pernah Selesai Ucap Kang Dar Kemudian Perjalanan Turun Pun Dilakukan Dengan Formasi Yang Sama Yaitu Gue Dan Adul Di Belakang Saat Itu Kami Berasa Makin Bersinergi Tidak Seperti Pas Naik Kemarin Ciut Banget Nggak Ada Nyalinya Sementara Dengan Kondisi Hutan Yang Lembab Ini Kadang Ngeri Juga Kalau Ada Pacet Yang Tiba Menempel Di Badan Sampai Saat Itu Sering Banget Dah Gue Memperhatikan Badan Gue Sendiri Dan Sekitar Satu Jam Perjalanan Turun Tiba Tiba Adul Teriak Histeris Weh Tolong Kaki Gue Ada Yang Megang Ini Teriak Adul Serempak Kami Pun Menoleh Ke Arah Adul Yang Berada Paling Belakang Dan Ketika Gue Memperhatikan Ini Mah Kakinya Nyeplos Ke Akar Popohonan Lu Jangan Lama Dul Ucap Mela Hehehe Maaf Ya Man Gantin Adul Di Belakang G Udah Mulai Gak Beres Dia Pinta Mela Jangan Jangan Gak Mau Gue Nanti Dia Ngerjain Gue Mel Kagak Bakal Dul Jawab Mela Lalu Senyum Sinis Tipis Gak Manis Gue Persembahkan Spesial Di saat Pergantian Posisi Ini Makanya Ente Jangan Ngelamun Berisik Abang Awas Ancam Sak Dul Aduh Rugi Dah Pantat Si Mega Lu Tonton Dul Kali Kali Bang Pelit Amat Si Lu Jawab Adul Apaan Si Kalian Aduh Orangnya Denger Lagi Jangan Kenceng Dul Orangnya Denger Itu Mau Lu Nanti Dia Mucak Pakai Rock SMA Gak Apa Bang Yang Penting Ketat Jawab Adul Dasar Lu Otak Cabul Lu Yang Ngajarin Bang Udah Udah Fokus Kedepan Fokus Nanti Kesandung Akar Teriaknya Di Sleding Kuo Lagi Hahaha Berisik Lu Bang Kemudian Kami pun Melanjutkan Perjalanan Turun Perjalanan Turun Pun Berjalan Lancar Jaya Cuaca Yang Cerah Serta Dukungan Berbatang Batang Uduh Membuat Hati Terasa Lebih Nyaman Dan Gak Gubrak Tahan Teman Teman Saya Mendengar Suara Ucap Adul Bang Lu Ngapain Tiduran Disitu Adul Pun Mengejek Diam Lu Duh Bantuin Gue Nih Kemudian Adul Pun Mengulurkan Tangannya Dan Segera Membantu Gue Yang Kepeleset Barusan Karma Itu Adul Jangan Gitu Dul Bukan Nye Bantuin Lu Gak Apa Kan Man Tanya Mega Sakit Banget Ini Gua Yang Mana Yang Ini Jawab Gua Sembari Memegang Tangan Mega Dan Mengarahkan Ketitik Rasa Sakit Yang Gua Alami Wah Modus Nih Sahut Adul Kemudian Mega Pun Memberikan Tangannya Dan Segeralah Gua Mengarahkan Tangan Tersebut Ke Arah Dada Dan Gua Genggam Tangan Itu Seraya Gua Berucap Semoga Tangan Ini Yang Dapat Meradam Luka Di Hati Tuh Kan Bener Modus Sahut Adul Yuk Lanjut Lagi Ajak Mela Radam Anyun Perjalanan Pun Kami Lanjutkan Dengan Ritme Santai Saat Itu Kami Sering Berjumpa Dengan Pendaki Lain Yang Mulai Mendaki Sering Banget Gua Menawarkan Logistik Yang Gua Bawa Ke Pendaki Lain Yang Berpapasan Naik Bang Butuh Apa Tanya Gua Kebeneran Banget Masih Banyak Stock Ya Iyalah Masih Banyak Stock Kan Kami Gak Sampai Puncak Daripada Gua Bawa Turun Lagi Mending Gua Kasih Ke Orang Yaudah Kopi Aja Bang Kalau Ada Pintas Si Pendaki Gua Pun Segera Mengambil Kopi Sekalian Madu Coklat Koyo Cabai Makaroni Ngehe Dan Bermacam Makanan Ringan Lainnya Wih Banyak Banget Bang Makasih Ya Iya Bang Gak Apa Buat Lu Dan Rombongan Lu Di Atas Terus Abang Mau Apa Tanya Si Pendaki Tersebut Lu Punya Adik Cewek Gak Bang Gak 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 Bucanda Yaudah Sekali Lagi Makasih Ya Bang Yaudah Kami Lanjut Dulu Rombongan Si Pendaki Tersebut Pun Melanjutkan Pendakian Namun Disini Ada Yang Jangga Di Dalam Rombongan Tersebut Dimana Di Barisan Paling Belakang Gua Melihat Seseorang Wanita Dengan Raut Wajah Pucat Pasih Pucat Banget Dah Terus Pakaian Yang Dia Pakai Itu Robek Robek Ini Orang Kenapa Pake Pakaian Kayak Gitu Kenapa Nggak Pake Alas Kaki Juga Alias Dia Nyeker Kemudian Orang Itu Pun Melirik Gua Dengan Tatapan Kosongnya Yang Semakin Mendekat Raut 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 Wajahnya Seperti Berubah Dimana Kecantikan Seakan Terlihat Nyata Matanya Sedikit Coklat Terdapat Tiga Titik Garis Di Pinggir Pelipis Mata Si wanita Itu Senyumannya Pun Terlempar Dengan Santun Wangi Farfumnya Belum Pernah Gua Cium Wangi Farfum Kayak Gini Semasa Hidup Gua Dan Seperti Ada Bekas Luka Di Leher Bagian Belakang Wanita Itu Kembali Melirik Ke Arah Gua Kenapa Turun Kang Mari Naik Lagi Dengan Rombongan Saya Ucap Si wanita Tersebut Dan Tanpa Gua Sadari Ternyata Gua Kembali Melangkah Naik Bersama Rombongan Pendaki Itu Tangannya Pun Menggapai Tangan Gua Lembut Banget Tapi Terasa Dingin Dan Tiba Tiba Saat Itu Ada Tangan Lain Yang Menyentuh Pundak Gua Wanita Itu Pun Terlihat Marah Matanya Yang Coklat Berubah Menjadi Hitam Keseluruhan Kemudian Keluar Darah Dari Arah Atas Kepalanya Dan Wajah Yang Cantik Itu Seketika Berubah Seperti Ada Urat Yang Perlahan Terlihat Jelas Memenuhi Raut Wajahnya Perlahan Kulit Di Sekujur Tubuhnya Terkelupas Dan Kemudian Melepas Genggamannya Dari Tangan Gua Kemudian Tiba-tiba Ada Bisikan Yang Terucap Di Telinga Istifar Bang Lawan Semuanya Dan Dan Saat Yang Berbarengan Gua Mencium Bau Amis Bau Darah Yang Sangat Pekat Segeralah Gua Mencari Sumber Bau Darah Itu Dan Bau Darah Itu Membawa Gua Ke arah Rombongan Si Pendaki Tadi Tapi Anehnya Badan Gua Bergerak Dengan Sendirinya Saat Itu Gua Gak Mempertulikan Rombongan Gua Yang Turun Yang Ada Gua Malah Mengejar Rombongan Yang Tadi Naik Dan Seketika Makhluk Itu Mulai Meloncat Ke arah Pemohonan Anjrit Ini Sagemodi Siapa Yang Mengasih Tubuh Gua Sementara Gua Terus Menyusul Rombongan Yang Naik Tadi Dan Setelah Berhasil Menyusul Rombongan Itu Lagi Dan Lagi Bisikan Terdengar Jelas Di Telinga Gua Yang Seakan Menyuruh Gua Untuk Membawa Salah Satu Wanita Dari Rombongan Itu Siapa Yang Haid Tanya Gua Sontak Beberapa Orang Terlihat Bingung Dengan Pertanyaan Gua Tapi Memang Itu Pertanyaan Yang Harus Gua Pertanyakan Siapa Di Rombongan Kalian Yang Haid Tanya Gua Kembali Emang Kenapa Bang Ada Apa Tanya Si Pendaki Yang Gua Kasih Logistik Barusan Dan Ternyata Dia Lidernya Siapa Yang Haid Kembali Gua Menanyakan Itu Kok Gua Cuma Bisa Ngomong Gitu Ya Gumam Gua Dalam Hati Dan Tiba Tiba Salah Satu Wanita Di Rombongan Tersebut Pun Menghampiri Gua Bisa Gak 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 Yang Hid Bang Emang Si Harusnya Minggu Ini Gua Hid Tapi Gua Belum Dapat Sampai Sekarang Jawab Si Wanita Itu Turun Gua Bilang Turun Pinta Gua Kemudian Si Leader Tersebut Pun Langsung Mengambil Inisiatif Di Dalam Rombonganya Dia Pun Membagi Rombonganya Menjadi Dua Di Antaranya Si Wanita Itu Dan Kedua temannya untuk tidak melanjutkan pendakian dan setelah menemui kesepakatan, akhirnya si wanita yang katanya belum datang bulan itu pun ikut rombongan gue turun yaudah lu jangan lanjut, mending lu tunggu di base camp, bareng kedua teman lu itu, ucap gue iya bang makasih udah diingetin jawab si wanita itu ini gue kenapa ya apa jangan-jangan yang mengendalikan gue itu kurama atau engkong gue jiraya dan setelah beberapa menit ternyata rombongan gue masih menunggu di tempat yang sama lu lama banget sih jalannya man, tanya Mela lama gimana gue kan tadi bareng lu bareng gimana lu bang gue liat ke belakang lu kagak ada sawut adul lah geblek kali lu dul orang tadi gue di belakang lu kosim, kosim lu bau siapa man? tanya Mela oh ini tadi dia mau turun aja katanya bareng kita lah kan si abang yang nyuruh kita turun tadi jawab si wanita tersebut ini gimana sih? kenapa jadi pada geblek gini ya? yang ini ngomongnya gini yang itu ngomongnya gitu yuk lanjut ajak kangdar sembari tersenyum yaudah neng kalian depan gue aja lu gak apa-apa kan man? tanya Mela emang gue kenapa sih? yaudah yuk turun kangdar pun kembali mengajak kami semua turun saat itu gue dan rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan gue saat itu rada bingung sebenarnya sebenarnya ada apa ya sama diri gue dan setelah membingungkan diri sendiri dengan pertanyaan akhirnya kami semua pun sampai kembali di titik pos pendaftaran Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pendakian ini kami diberikan keselamatan kembali selalu ada cerita yang bisa dipetik dari maknanya selalu ada pelajaran di setiap langkahnya dan selalu ada suka dan duka yang mewarnai di setiap perjalanannya terima kasih kangdar kangder dan kangdor dar der dor kalian terlalu merendah dengan pengetahuannya kalian mengajari bahwa waktu adalah pun di amal yang sedangkan gue kadang tak peduli dengan waktu gue sendiri kemudian kami semua pun masuk ke dalam mobil mela dan di tengah perjalanan banyak ingatan yang kadang melintas di benak gue mulai dari seramnya pendakian gunung salam ditambah seramnya sakdul yang kala itu ngorok dalam mobil dia mendengkur yang suara mendengkurnya seperti suara mobil yang terjebak di dalam kubangan lumpur bayangin dah sama kalian gimana suaranya gue mah kalau cerita segini adanya tapi saat itu masih ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran gue yaitu pertanyaan ke kangdar mengenai panas dingin suhu saat di puncak bayangan itu kang kalau boleh tahu pas kita di puncak bayangan itu itu apa ya maksudnya oh iya jadi itu yang dinamakan jalur aktivitas gerbang boy antara dunia nyata dan boy astagfirullah untung kita gak apa-apa ya kang alhamdulillah kita masih diselamatkan oleh hari bayi kita maksudnya gimana kang puncak aktivitas tersebut adalah hari ini oh pantesan si akang ngajakin kita buat turun alhamdulillah kita turun dengan selamat ya oh iya kangdar satu lagi nih kok gue ngerasa ada yang ngendaliin pas gue bawa cewek bekas itu turun ya mungkin itu sisi baik dari abang sendiri jawab kangdar aduh makin ruot aja gue dengernya mungkin pengetahuan gue kagak nyampe kali ya gue kira itu kurama kang hahaha ucap gue kurama siapa bang kurama itu rubah loreng yang suka marah-marah kang hahaha maksudnya gimana bang yaudahlah lupain kang gak usah dibahas lah gak penting lalu kangdar pun hanya tersenyum si sakdul pake acara molor lagi mana pake paduan suara tidurnya bete banget gue kalo gak ada nih orang tapi kasian juga gue ke dia mungkin dia lelah dan membutuhkan ketenanganisasi dalam pompaan dengkurannya ya sekian dulu cerita dari gue yang ditutup oleh ngoroknya sakdul mamam tuh ngorok sakdul dul dul bangun dul udah nyampe nih dul ibu kos nyariin lunoh kita dimana ini bang di zimbabue dul kita mau berburu haina ha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati